Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-temanku semuanya Apa kabar? Semoga kalian semua sehat Bahagia dan selalu bersemangat Dalam menjalankan aktivitas Semoga dilancarkan rezekinya Amin 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 ya rabbal alamin Di video kali ini saya membuat Mie ayam indomie Ini sangat praktis Membuatnya ya rasanya sangat lezat Ini cocok sekali Buat menu makan malam Bagaimana cara saya membuatnya Silahkan teman-teman menyimak video ini sampai selesai Bagi yang belum subscribe Silahkan subscribe dan yang sudah subscribe Saya mengucapkan terima kasih Oke Dan ini sudah saya persiapkan bumbu Mau diulek halus Ini ada jahe, kunyit Ketumbar dan garam Ini diulek sampai halus Ini belum semua Bumbunya ya teman-teman Karena cobetnya ini kecil Jadi saya sedikit-sedikit aja Menguleknya ya Nah ini saya tambahkan kemiri Dan bawang putih juga Diulek lagi Sampai halus ya Tadinya saya mau memakai chopper ya teman-teman Tapi saya males ya Ngeluarin chopper Ngebanyakin cucian aja Jadi saya ulek aja pakai choppet ya Nanti ini semua bumbunya Akan saya tulis di kolom deskripsi ya Nah ini saya tambahkan bawang merah Kemudian merica ya Ini malam ya teman-teman Ini sekitar jam 9 malam ya Nah semua bumbu Sudah diulek sampai halus ya Kemudian Akan ditumis ya Nah ini sudah saya persiapkan Minyak goreng Kurang lebih 3 sendok makan ya Setelah minyaknya panas Kemudian kita masukkan Bumbu yang sudah dihaluskan Kita tumis ya Sampai aromanya harum ya Kemudian Tambahkan Daun salam Kemudian Tambahkan lagi dengan Lengkuas Dan juga serai Kemudian tambahkan sedikit gula Kemudian tambahkan juga dengan Masako ya Ini saya pakai masako Karena tidak ada rohiko ya teman-teman ya Nah kita aduk-aduk ya Sampai aromanya wangi ya Nah setelah itu Masukkan Daging ayam ya Ini dada ayam 2 Sudah saya potong kecil-kecil Dan sudah dicuci bersih ya Kita aduk-aduk ya Sampai semua tercampur rata Wah ini aromanya harum banget ya teman-teman ya Nah kemudian Saya tambahkan Dengan kecap Kecap manis ya Lalu saya tambahkan Dengan air panas Ini saya tambahkan air panas secukupnya saja ya Kemudian dimasak Sampai mendidih ya Sampai benar-benar Daging ayamnya matang Dan ini Daging ayamnya ini Sudah matang ya Sudah mendidih seperti ini Kemudian tambahkan Daun bawang ya Nah sambil diaduk-aduk Kita cicip rasanya ya teman-teman Kalau sudah cukup Kita matikan api kompornya Lalu kita sisihkan terlebih dahulu Kemudian lanjut lagi Untuk memasak indominya ya Ini sudah saya persiapkan air panas Yang sudah mendidih Lalu saya masukkan Dua bungkus indomi ya Nah kita masak Ini sampai matang ya Tapi jangan terlalu matang indominya ya Jangan terlalu lembut ya Nah begini sudah cukup ya Kita angkat Kita tiriskan dulu Setelah indominya diangkat Saya masukkan Sosin ya Atau pokcay Ini pokcaynya sudah dipotong-potong Dan sudah dicuci bersih Ini juga pokcaynya ini Jangan direbus terlalu lama ya Diaduk-aduk aja sebentar Di air panas ini Langsung diangkat Nah ini sudah cukup ya teman-teman Langsung diangkat Dan kita tiriskan Jangan lupa dimatikan api kompornya Nah siap untuk disajikan ya Nah untuk penyajiannya Siapkan piring Kemudian masukkan mie Yang sudah direbus Lalu tambahkan Pepcay atau sosin Yang sudah direbus juga Kemudian di bagian atasnya Siram dengan daging ayam Yang tadi dimasak Lalu di bagian atasnya ini Taburi dengan bawang goreng Tambahkan sambal pedas Atau sesuaikan saja Dengan selera ya Nah ini Mie ayam Ala TKW Arab ya Praktis Dan rasanya sangat lezat Semoga resep ini Bermanfaat Untuk teman-teman semuanya Dan saya mengucapkan Terima kasih Yang sudah meluangkan Waktunya untuk menonton Jangan lupa dukungannya Like, subscribe, share, dan komen Saya akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati